Umat Muslim Kota Jayapura, Papua, Senin pagi tadi memenuhi lapangan Brimob Kota Raja, Kota Jayapura untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut mendapat pengamanan ketat dari pasukan Brimob. Sholat Idul Fitri yang diikuti ribuan umat Muslim di lapangan Brimob Kota Raja tersebut dipimpin oleh Imam Kiai Haji Hasan Basri dengan khotib Dr. Anang Faruji dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Al-Fatah Jayapura. Khotib Anang mengajak umat Muslim Papua agar menjaga keamanan dan menjalin kerukunan antar umat beragama di Papua. Sholat Idul Fitri yang dijaga ketat satuan Brimob berlangsung aman dan terkendali. Sholat Idul Fitri di Papua juga dilaksanakan beberapa tempat lain di antaranya lapangan upacara kantor gubernur Papua dan lapangan Universitas Jendrawasi. Sholat Idul Fitri di Papua